Kita mulai sambil menunggu ada yang datang, ada yang nonton Di setiap khutbah kedua Jumat Terutama, biasanya kan khutip itu mengutip atau membacakan ayat Sungguh Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada Nabi Dan sungguh para malaikat juga memohonkan Salawat kepada Allah untuk Nabi Maka wahai orang-orang yang beriman Bacakanlah salawat dan salam kepada Nabi Maksudnya Nabi disini kan Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum Yusalluna ala Nabi Sudah dan selalu dan akan Sudah selalu akan Allah sudah melimpahkan salawat Masih melimpahkan salawat dan akan terus menerus melimpahkan salawat Nah disini tentu saja kalau Apa itu pengertian Ini kan kategori waktu ya Tentu Allah itu maksudnya dari membutuhkan waktu Karena Allah lah yang menciptakan waktu Itu untuk menggambangkan kita Apa itu Memikirkannya aja Nah semua Waliullah Itu Selalu berpesan mengenai Banyak membaca salawat pada Nabi Kalau jejak Tertulisnya yang pertama kan Yang Menghasiatkan itu kan Zainal Zainal Nabi Din Al-Gubro Itu Buyutnya Rasulullah Eh Buyut apa cucu ya Cucu ya Enggak buyut Putranya Zaidina Hussein Beliau mengatakan bahwa yang disebut Ahlu Sunawal Jamangah Itu orang yang Salah satu cirinya Atau sekelompok orang yang salah satu cirinya itu Kasratus sholawat halal Nabi Banyak membaca salawat kepada Nabi Dan di dalam Sepanjang sejarah kan Atas Ilham yang diterima para wali Ilham yang diterima para wali Yang dibisikkan Rasulullah kepada para wali Muncullah susunan-susunan kalimat sholawat yang Bermacam-macam Nah yang Paling Kalau dalam bahasa sekarang itu yang paling viral Yang paling lengkap Yang paling terkenal di dunia Pesan tren kan tentu saja yang ditulis oleh Satunya oleh Imam Jajuli kan Yang menuliskan kitab sholawat berjudul Dalailul khairat Nah bagi orang pesan lain paham Setiap hari itu Misalnya hari Senin membaca Halaman sekian Sampai halaman sekian Nanti hari Selasa halaman sekian Sampai sekian Hari Rabu begitu juga Dan seterusnya Kumpulan sholawat dan doa yang Disitu disisipkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Maupun Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran Nah kalimatnya kan Semacam ya Kalau kita misalnya salah satu contohnya Misalnya Yang ada di dalam kitab Dalailul khairat itu Allah Misalnya Langsung artinya ya Ya Allah limpahkan sholawat Kepada Bang Ginda Nabi Muhammad SAW Sejumlah tetes air hujan yang Engkau ciptakan Sejak awal sampai hari kiamat Sejumlah debu yang engkau ciptakan Sejumlah daun Sejumlah pohon Sejumlah Ini dan itu Bilangan dan seterusnya Berukah Abah kurus kumpul ya Amin Waalaikumsalam Dik Itu-itu sebenarnya itu nanti saya jelaskan Kemudian ada sholawat jibril yang paling sederhana Yaitu Sholallah ala muhammad Wasallim Atau sholallah ala muhammad Sholallah alaihi wasallam Kalau yang tadi Allahumma sholli Ala sayyidina muhammad Dan seterusnya itu kan Bentuknya kan Kalimat Doa ya Ya Allah limpahkan sholawat Kalau sholallah ala muhammad Itu kan Kalimat berita Sholah telah Melimpahkan sholawat Allah Yaitu Allah Ala muhammad Kepada Nabi Muhammad Itu kan kalimat berita Ada kalinya sholawat itu Berbentuk kalimat berita Ada kalinya Berbentuk kalimat doa Ya kan Nah kalau Waktu kita kecil kan Diajari guru kita Meskipun bentuknya Itu kalimat berita Sholallah ala muhammad Itu Nanti Mengartikannya Memaknainya itu Sholah Mudah-mudahan Allah memberikan Melimpahkan sholawat Sholah Mudah-mudahan Melimpahkan sholawat Allahu Allah Ala muhammad Kepada Nabi Muhammad Jadi Mengartikannya itu Memaknainya itu Diartikan dalam bentuk Kalimat Permohonan Atau Doa Nah Kalau kita Kembali kepada Apa itu Esensi dari sholawat Ya sebenarnya sholawat Itu semuanya itu Ya kalimat berita Hakikatnya itu Misalnya begini Ya Allah Limpahkan sholawat Kepada Dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W Sejumlah Bintang yang Kau ciptakan Kita mengucapkan itu Atau dalam hati Kita membatin itu Nah sebenarnya kan Allah itu Sudah melakukan itu Kepada Nabi Muhammad Sudah melimpahkan Sholawat Dan salam Kepada Nabi Muhammad Sejumlah Bintang yang Diciptakan Dan sejumlah Debu yang Diciptakan Allah Nah ketika kita Mengucapkan Atau membatin Itu sebenarnya Fungsi kita itu Posisi kita Atau kita Memposisikan diri Sebagai saksi Saksi saja Sebenarnya Saksi bahwa Allah Telah melimpahkan sholat Kepada Rasulullah Sejumlah ini Sejumlah itu Sejumlah ini Sejumlah itu Itu Kalau kita Apa itu Lebih Dalamkan lagi ya Bukankah Segala wujud Segala sesuatu ini Semuanya adalah Perwujudan Dari sholawat Dan salam Allah Kepada Rasulullah Itu sendiri Iya Semua alam benda Alam spirit Atau alam ruh Apa saja ini Semuanya kan Wujud Dari Sholawatnya Allah Kepada Rasulullah Maka nanti Ada hatis kutsi Yang Memberitahukan Bahwa Semua semesta ini Diciptakan untuk Nabi Muhammad Untuk Rasulullah Makanya Maulana Sekumpul itu Berkali-kali Menjelaskan Mengenai Pentingnya Memahami Asal usul Kita Dan awal mula Yang Diciptakan Allah Sebelum Allah Menciptakan Segala sesuatu Gitu kan Jadi Kita mulai dari Kita Mengulang Apa yang disampaikan Maulana Sekumpul Dalam pengajian beliau Yang Yang terkait dengan Ini ya Yang terkait dengan Nur Muhammad S.A. Jadi kan Allah Sebelum Menciptakan Apapun Yang mula-mula Diciptakan Allah Itu kan Ruh Rasulullah Nur Rasulullah Dalam kalimat lain Rasulullah menjelaskan Al-Qolam Al-Nilmu Itu Sebutan lain Atau nama lain Saja Dari Nur Rasulullah Dari Al-Nilmu Dari Al-Qolam Dari Ruh Rasulullah Dari Se-Rasulullah Dari situlah Allah Menciptakan Segala sesuatu Jadi Bahannya Ciptaan Allah Semuanya Ini Itu Adalah Nur Rasulullah Itu sendiri Baik alam Benda Maupun Alam Ruh Alam Jiwa Gitu lah Makanya Pada sesungguh-sungguhnya Semua Ciptaan Allah Ini adalah Perwujudan Dari Ayat 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 Tadi Innallaha Wa Malaika Tahu Yusun Lu Na'alan Nabi Gitu lah Dari sini Agak rumit Dikit Makanya Ada Hatis Kutsi Yang mengatakan Ya Muhammad Siapa yang ingat Kamu Berarti Sungguh ingat Aku Logikanya Agak Agak rumit Dikit Jadi ketika Kita membaca Sholawat Sebenarnya Kita itu Bersaksi Bahwa Allah Sudah bersolawat Seperti Bacaan Sholawat Kita Dan Dan Juga Bacaan Sholawat Apapun Dan bahkan Bacaan Sholawat Yang Tidak Dibaca Oleh Siapapun Karena Karena Limpan Sholawat Allah Kepada Rasulullah Itu Tidak ada yang Tau Kecuali Allah Itu Sendiri Gitu Maka Ketika kita Baca Sholawat Kata Kepada Nabi Firman Allah Itu berarti Kita ingat Benar Sama Allah Maka Ketika Kita Baca Sholawat Kata Maulana Sekumpul Ya Ingatlah Mengenai Asal Usul Semua Ciptaan Allah Itu Yaitu Nur Rasulullah Sehingga Kita Dalam Istilah Maulana Sekumpul Memesrahkan Diri Bahwa Semua Ini Adalah Nur Rasulullah Semua Ini Adalah Limpahan Sholawat Allah Kepada Baginda Rasulullah Itu Tidak Nah Oleh Karena Itu Berkali-kali Pula Saya Katakan Bahwa Semua Makhluk Termasuk Kita Kan Secara rohani Kan Anak-anaknya Rasulullah Semua Itu Anu ya Nah Sekarang Kita Anu lah Kita Turun lagi Kita Turun Kondensinya Sebenarnya Itu Hakikatnya Membaca Sholawat Itu Dalam Perspektif Kita Manusia Itu Sebenarnya Apa Yang Dimasuk Dengan Banyak Membaca Sholawat Atau Misalnya Muhammad Fakir Al-Muqadda Mengatakan Bahwa Aku Kalau Tidak Membaca Sholat Berarti Aku Ini Dan Itu Ada yang Mengatakan Rasulullah Yang Mengatakan Kalau Aku Tidak Ingat Rasulullah Berarti Aku Kafir Dan Ini Sebenarnya Itu Hakikat Dari Sholawat Kepada Nabi Itu Adalah Itu Tadi Mengingat Rasulullah Nah Untuk Lebih Memotivasi Kita Yang Diingat Itu Adalah Dimensi Terpenting Dari Rasulullah Yaitu Bahwa Rasulullah Itu Senantiasa Mencintai Kita Mencintai Anak-anaknya Semuanya Kita Ini kan Anak-anak Rohaninya Rasulullah Anak rohani Lebih Dicintai Daripada Sekedar Misalnya Anak Jasmani Anak Material Nah Kita Semua Manusia Ini Termasuk Bahkan Molekat Sekalipun Anak-anak Rohaninya Rasulullah Apalagi Kita itu Rasulullah Juga Manusia Kita Juga Manusia Jasadnya Rasulullah Kan Manusia Dan Juga Manusia Maka Sudah Barang Tentu Bahwa Rasulullah Itu Amat Sangat Mencintai Kita Semua Manusia Ini Nah Gitu Melebihi Cinta Ayah Ibu Kita Kepada Kita Bahkan Melebihi Dalamnya Samudera Bahkan Kita Tidak Bisa Mengukur Kedalaman Cinta Rasulullah Kepada Masing-masing Diri Kita Ini Nah Oleh Karena Itu Tentu Saja Kita Mustahil Bisa Mengimbangi Cinta Rasulullah Kepada Kita Maka Saya Berkali-kali Saya Apa Kutipkan Perumpamaan Yang Ditulis oleh Para Kekasih Allah Rasulullah Itu Kalau Diibaratkan Cintanya Rasulullah Itu Kalau Dibaratkan Cintanya Rasulullah Kepada Kita Kepada Dirimu Kepada Diriku Itu Ibarat Samudera Air Samudera Air Laut Yang Gak Gak Bisa Diukur Volumenya Itu Berapa Itu Sementara Kita Apa Itu Bersungguh Sungguh Berjuang Sekuat Tenaga Daya Untuk Membalas Cinta Rasulullah Cinta Kita Kepada Rasulullah Itu Kalau Dibaratkan Air Cuma Setetes Air Saja Kita Mencintai Rasulullah Cinta Kita Kepada Rasulullah Itu Ibaratnya Cuma Setetes Air Sementara Cinta Rasulullah Kepada Kita Itu Ibarat Air Samudera Mana Bisa Kita Membalas Cinta Rasulullah Ini Dalam Apa Itu Perspektif Syariat Nanti Cinta Rasulullah Itu Yang Sedemikian Besarnya Itu Diberuntukkan Kepada Semua Mahluk Allah Tentu Saja Termasuk Manusia Nah Khusus Untuk Manusia Itu Batas Rasulullah Itu Mencintai Semua Manusia Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Mau Islam Mau Non Islam Non Muslim Mau Kahfir Mau Mosrek Semua Pasti Dicintai Rasulullah Selagi Dia Masih Hidup Di Dunia Kalau Yang Sudah Iman Yang Sudah Islam Ya Didoakan Rasulullah Karena Istiqamah Rasulullah Gembira Melihat Yang Dicintainya Sudah Islam Sudah Iman Yang Belum Didoakan Rasulullah Supaya Iman Supaya Islam Nah Kalau Sampai Meninggal Meninggal Dalam Keadaan Kafir Nah Disitulah Batas Cinta Rasulullah Cinta Rasulullah Oleh Allah Diperintahkan Untuk Berhenti Kalau Seseorang Mati Dalam Keadaan Kafir Maka Rasulullah Dilarang Allah Untuk Tetap Mencintai Itu Nanti Terkait Dengan Tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim Nah Bagi Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Beriman Rasulullah Tetap Mencintai Dan Orang Beriman Meninggal Bergabung Dengan Rasulullah Bertemu Rasulullah Bukankah Orang Mati Bertemu Allah Ya Urutannya Itu Ketemu Rasulullah Dulu Kan Gitu Ya Tidak Bisa Kita Ketemu Allah Kalau Tidak Lewat Rasulullah Asal Kita Dari Nur Rasulullah Nur Rasulullah Diciptakan Allah Dari Nur Allah Bagaimana Kita Asalnya Dari Nur Rasulullah Langsung Lompat Allah Ke Nur Allah Yang Tidak Bisa Lewat Nur Rasulullah Lewat Rasulullah Yang Bisa Mi'rat Itu Cuma Rasulullah Yang Lain Tidak Bisa Malekah Jibril Tidak Bisa Dan Sandalnya Rasulullah Kalau Guru Sandalnya Rasulullah Ikut Mi'rat Ya Bujur Juga Bener Juga Rahasianya Sandal Itu Kan Nempel Rasulullah Jadi Kalau Kita Nempel Kepada Rasulullah Caranya Nempel Bagaimana Ya Berusaha Membalas Cinta Rasulullah Itu Rasulullah Itu Lebih dulu Mencintai Kita Kita Membalas Rasulullah Itu Cintanya Kepada Kita Sekali Lagi Kalau Diumpamakan Air Itu Volumenya Seperti Air Samudera Cinta Kita Balasan Cinta Kita Kepada Rasulullah Sehebat Apapun Kita Cuma Setetes Air Tau Nah Tentu Saja Ya Mencintai Rasulullah Itu Kan Tadi Itu Banyak Membaca Sholat Banyak Membaca Sholat Hakikat Sholat Adalah Banyak Mengingat Rasulullah Terobsesi Dengan Rasulullah Itu Bukan Banyak Menjual Nama Rasulullah Rasulullah Oh Aku Ini Cucu Nabi Kamu Cucu Siapa Itu Bang Satu Merusak Merusak Image Mulia Rasulullah Rasulullah Itu Makhluk Sempurna Rasulullah Itu Cintanya Sempurna Kita Harus Hati-hati Jangan Sedikit-sedikit Bawa Nama Rasulullah Jangan Mengklaim Makanya Imam Al-Ghuzali Itu Mengatakan Orang Yang Ngaku-ngaku Keterunan Rasulullah Itu Selamanya Terhijab Dari Rasulullah Itu Sendiri Tidak Nggak usah Ngaku Keterunan Kan tetap Keterunan Kita Nggak usah Ditanjal-tanjalin Itu Bikin Citra Buruk Kepada Rasulullah Nggak usah Nuntut-nuntut Aku Keterunan Rasulullah Kamu harus Begini Dan Begitu Itu Bangsat Rasulullah Amat Sangat Tidak Suka Itu Mengecewakan Rasulullah Dan Dalam Strategi Da'wah Islam Itu Merusak Da'wah Islam Rasulullah Sosok Yang Sempurna Yang Mulia Ada Ada Orang Ngaku Ngaku Keterunannya Perlakunya Kayak Abu Lahab Abu Jahar Itu kan Jadi umat Jadi publik Jadi Sulit Membayangkan Rasulullah Yang Melihat Di persulit Betulah Makanya Luar-luar kita Itu yang Keterunan Rasulullah Yang Yang dulu-dulu Kayak Walis Soma Itu Gak Berani Ngaku Keterunan Rasulullah Gak Berani Nonjol Nonjol Orang Lain Tahu Itu Keterunan Rasulullah Tapi Yang Bersangkutan Gak Berani Khawatir Kalau Membuat Citra Buruk Rasulullah Sekarang Ini Kebalikannya Kan Kadang-kadang Ada Yang Keterunan Beneran Apa Enggak Tapi Ada Catatannya Catatanan Bisa Beli Yang Tercacat Juga Belum Tentu Kecuali Kalau Tes DNA Tes DNA Pun Saya Kira Kalau Untuk Urusan Rasulullah Juga Enggak Mustahil Misalnya Kita Ambil Sample DNA Dari Orang Yang Bener-bener Keterunan Rasulullah Nah DNA Orang Itu Dengan DNA Rasulullah Berbeda Karena Muhammadun Basar Kal Basari Bal Hual Yakut Baynal Hajari DNA Tentu Berbeda Tetap Nah Yang Sempurna Itu Ahlul Baidnya Rasulullah Yaitu Ali Fatimah Az-Zahra Saidina Hasan Saidina Hussein Dan Beberapa Anak Cucunya Yang Sama Seperti Mislu Zainil Abidin Ali Wabni Hil Bakir Dan Seterusnya Itu Hum Amanul Ar Itulah Mereka Tempat Alasan Bumi Ini Aman Ya Karena Memang Mereka Itu Berlakunya Ya Enggak Usah Ngomong Aja Melihat Said Zainil Abidin Orang Langsung Teringat Rasulullah Senyumnya Said Zainil Abidin Membuat Orang Teringat Rasulullah Akhlaknya Said Zainil Abidin Akhlaknya Said Dina Hasan Melihat Senyumnya Melihat Cara Berjalannya Melihat Cara Berbicaranya Melihat Logikanya Itu Semua Langsung Teringat Rasulullah Tidak Usah Ngaku Nggak Usah Bilang Sekarang Ngakunya Terunan Rasulullah Tapi Kita Mendengar Omongannya Logikanya Perilakunya Malah Kita Teringat Abu Jahal Itu kan Ya Lucu Janjengkelin Ini kok Meleber Jadi itu ya Inti Sari Salah itu Mengingat Nabi Mengingat Rasulullah Sering Membicarakan Rasulullah Sering Membicarakan Apa-apa Yang terkait Dengan Rasulullah Dengan Kemuliaan Rasulullah Dengan Memuji-Muji Rasulullah Rasulullah Itu Orang yang Sangat Sangat Pemurah Dan Selalu Memenuhi Janji Rasulullah Itu suka Memberi Makanya Jangan Ngaku-ngaku Keturunan Rasulullah Kalau Sukanya Cuma Minta-minta Itu Bertentangan Berbalikan Dengan Akhlak Rasulullah Misalnya Ya Rasulullah Itu ya Jadi Itu Apa itu Karena Seberapun Tinggi Kita Memuji Rasulullah Rasulullah Lebih tinggi Dari itu Seberapun Kita Membayangkan Kesempurnaan Rasulullah Rasulullah Itu lebih Sempurna Dari bayangan Kita Seberapapun Kita Membayangkan Kelembutan Rasulullah Rasulullah Lebih lembut Dari bayangan Kita Itu loh Karena setelah Allah adalah Rasulullah Itu sendiri Dari nur Allah Terus nur Rasulullah Bayangkan Itu ya Nah Kadang-kadang kan Kita itu Harus Hati-hati Kalau berhadapan Dengan VK Karena pendekatan VK Itu ya Itu kan Pendapat Yang boleh Dipakai Boleh Tidak Bisa Benar Bisa Tidak Hati-hati Makanya Itu selalu Kita itu Berpegang Teguh Pada Hal-hal Mendasar Dulu Bahwa Rasulullah Itu Selalu Mencintai Kita Bahwa Rasulullah Itu Maha Cinta Itu Sendiri Bahwa Rasulullah Nurun Fau Konur Cahaya Di atas Cahaya Bahwa Rasulullah Itu Maha Rasunal Bahwa Rasunalitas Yang Diturunkan Allah Untuk Semua Makhluknya Itu Ditaruh Allah Pada Diri Rasulullah Pada Nur Rasulullah Dari Nur Rasulullah Itulah Rasunalitas Dibagi Kemana Keindahan Segala Keindahan Saya Bikin Memancar Dari Dadamu Ini Perumpamaan Segala Keindahan Segala Segala Kecanggihan Segala Kecerdasan Segala Kesantunan Segala Kemuliaan Kemurahan Dan lain-lain Asalnya Dari Rasulullah Dari Diri Rasulullah Diri Rasulullah Itu apa? Nur Rasulullah Nur Rasulullah Apa? Sir Rasulullah Sir Rasulullah Itu apa? Ruh Rasulullah Gitu Gitu Maka Ada Satu Kitab Itu Yang Menjelaskan Arti Allah Ya Allah Limbahkan Salat Dan Salam Kepada Nabi Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Dan Kepada Ali Keluarga Nabi Muhammad Yang dimaksud Keluarga Nabi Muhammad Tafsirnya Adalah Orang Yang Akhlaknya Mengikuti Rasulullah Itu loh Bukan yang Darahnya Terpaut Dengan Rasulullah Enggak Yang Akhlaknya Mengikuti Rasulullah Yang Membuat Orang itu Teringat pada Rasulullah Kayak Aku Misalnya Lihat Putranya Guru Sekumpul Itu Berjalan Aku Ingat Cara Berjalannya Rasulullah Begitu Putranya Guru Sekumpul Lewat Di Depanku Paschal Itu Aku Langsung Seketika Itu Teringat Rasulullah Cara Rasulullah Berjalan Langsung Teringat Rasulullah Misalnya Melihat Senyum Maulana Sekumpul Yang Bahkan Hanya Dari Video Aku Jadi Teringat Senyum Rasulullah Karena Disitu Memancarkan Cahaya Ketulusan Memancarkan Cahaya Kasih Sayang Bukan Senyuman Seorang Penipu Tapi Senyuman Seorang Pecinta Menjadi Tajalinya Rasulullah Penampakannya Rasulullah Membuat kita Ingat kepada Rasulullah Itu yang Dimaksud Imam Syafingi Mengatakan Kalau aku Ingin Lihat Rasulullah Aku Menghadap Bepada Imam Malik Karena Kalau Aku Melihat Imam Malik Itu Aku Teringat Rasulullah Itu yang Dimaksud Hafib Ali Al-Habsi Mengatakan Orang-orang Pergi Kemudina Untuk Bertemu Rasulullah Sementara Kalau aku Sementara Rasulullah Sedang ada Di depanku Yaitu Guruku Karena Gurunya Menjadi Tajalinya Rasulullah Hafib Ali Al-Habsi Penulis Kitab Maulet Rasulullah Setiap Melihat Gurunya Teringat Rasulullah Karena Gurunya Itu Mengingatkan Pada Rasulullah Bukan Jenggotnya Bukan Kumisnya Bukan Sorot Matanya Bukan Wajahnya Bukan Tapi Perlilakunya Aspek Kedalamannya Aspek Ruhaninya Itu Gitu Tapi Ya Zaman Akhir Ya Orang Suka-suka Mau Mau Apa Jaya Boleh Jadi Teringat Rasulullah Sering Nyebut Rasulullah 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 Ada Keluarga Di Kalongan Itu Seorang Waliullah Yang Kebetulan Juga Duriannya Rasulullah Kebetulan Kalau kita Misalnya Apa Tersandung Apa Kan Innalillah Kata Ya Allah Kalau si Wali Yang ada Di Bekalongan Ini Kalau Pengen Tahu Siapa Orangnya Ya Nanti Hubungi Saya Karena Masih Hidup Kan Jadi Dan Belia Tidak Suka Disebut Belia Belia Sekeluarga 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 Kalau ada Apa Kalau kita Ya Allah Atau Innalillah Atau Astagfirullah Dan Belia Selalu Mengucapkan Ya Rasulullah Misalnya Tersandung Ya Rasulullah Misalnya Apa Melihat sesuatu Ya Rasulullah Itu Luar biasa Makanya Jadi Wali Nah Diharapkan Dengan Mengingat Dengan Bersolat Kepada Nabi Menjadi Saksi Bahwa Allah Senantiasa Melimpahkan Solat Kepada Nabi Kita Itu Pelan-pelan Meniru Akhlak Nabi Nah Kalau Guru Maulana Sekumpul Kenapa Selalu Saya Sebut Maulana Sekumpul Karena Ahlinya Rasulullah Ada zaman Sampai Dengan 57 Abad Itu Menurut Keyakinanku Yang Pangeling Ahli Menjelaskan Rasulullah Itu Maulana Sekumpul Beliau Kan Selalu Mengajarkan Aspek Terpenting Dari Rasulullah Itu Pemurah Bukan Pemarah Pemurah Suka Ngasih Suka Memberi Dan Ramah Bukan Pemarah Udah Pemarah Kerjanya WA Utang Minta Duet Gitu Ngaku Ngaku Terkait Dengan Rasulullah Boy Jadi Pemurah Suka Memberi Gitu Suka Memberi Orang Kita Memberi Itu Bukan Karena Kita Ada Kalanya Kita Memberi Karena Orang Itu Memerlukan Ada Kalanya Kita Memberi Karena Kita Mencintai Yang Kita Beri Itulah Hadiah Tanda Cinta Aku Dulu Pengen Nunjukin Rasa Cintaku Kepada Abu Yatim Yatib Banten Almarhum Itu Aku Kalau Menghadap Itu Selalu Menyediakan Amplop Amplopnya Saya Tulisi Min Muhammad Fuadriyadi Dari Muhammad Fuadriyadi Apa Nahnu Nuhib Buka Fillah Wallahi Warasulihi Kami Mencintaimu Ya Seh Tim Yatim Banten Karena Allah Dan Rasulnya Demi Allah Dan Demi Rasul Saya Tulisi Amplopnya Itu Pada Itu Ilah Al-Mukarram Dan Setelah Bahtim Yatim Banten Amplopnya Nanti Pasal Alaman Saya Berikan Tapi Bukan Amplop Kosong Amplop Ada Duit Aku Tahu Mbak Waktu Itu Saya Menyampaikan Pesan Kepada Mbak Tim Aku Cinta Sama Kamu Mbak Ya Bagaimanapun Juga Lah Gak Bisa Kasih Hadiah Yang Hebat Cuma 100-200 Ribu Mbak Tim Itu Adalah Wali Allah Mencintai Wali Allah Mencintai Rasul Allah Mbak Tim Senang Gembira Dengan Apa Yang Kulakukan Karena Melihat Aku Memberi Hadiah Kepada Wali Allah Berarti Kan Memberi Hadiah Kepada Rasul Allah Itu Duitnya Gak Penting Gitu Jadi Ini Pengalaman Ya Berbagai Pengalaman Karena Ada Ada WA Ada Pertanyaan Ada Ada DM Gimana sih Cara Interaksi Pak G Dengan Mbah Abi Yatim Yatim Banten Dan Gia Abdil Ini Salah Satu Yang Gak Sengaja Saya Pocorkan Tapi Karena Sudah Dipocorkan Ya Sudah Sekalian Jadi Kalau Saya Ketemu Mbak Tim Itu Saya Selam Tempel Meskipun Saya Tahu Pagi Mbak Tim Itu Duit Dari Saya Gak Ada Artinya Apa Apa Itu Loh Tapi Bukan Itu Tapi Tanda Cinta Itu Yang Jauh Lebih Penting Dan Waktu Itu Kemampuan Saya Cuma 100 200 200 200 200 Kaji Kue Waktu Itu Pekai Negeri Cuma 200 Ribu Waktu Itu Masih Pekai Negeri Karena Menuruti Perintah Ibu Jadi Guru Teman-teman Bisa Googling Lagi Sedikit Biografi Saya Saya Jadi Itu Kalau Saya Mencintai Itu Saya Kasih Tanda Seperti Itu Dan Bahkan Dulu Itu Ada Fasa Dimana Saya Itu Anu Ya Waktu Masih Jadi Santri Kan Sudah 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 Keluarga Tapi Menjelang 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 Diangkat Jadi Kiai Ada Ada Rahasianya Itu Itu Kan Kadang Melayat Kadang Menghadiri Tahlilan Kadang Undangan Itu Disakuku Itu Aku Mencontoh Temanku Disakuku Itu Aku Sedia Banyak Amplop Saya Kasih Uang Amplopnya Bukan Amplop Kosong Nanti Kalau Ketemu Mbak Kiai Yang Saya Anggap Sakti Yang Saya Anggap Wali Saya Mengajak Salah Beliau Dan Amplop Itu Saya Sertakan Itu Rahasianya Bukti Cinta Tanda Cinta Semua Itu Butuh Tanda Butuh Bukti Karena Kita Cuma Manusia Kita Bergaul Dengan Manusia Wali Pun Manusia Bukan Nabi Nabi Manusia Tapi Beda Kalau Nabi Kalau Saya Gitu Cinta Itu Harus Tandanya Cinta Itu Melayani Yang Paling Mudah Waktu Itu Saya Saya Pikir Saya Harus Melayani Saya Membantu Dan Malah Nasuk Kumpul Juga Menjelaskan Bahkan Wali Kutub Itu Tidak Bisa Memberi Manfaat Pada Orang Kecuali Percaya Dan Membantu Kalau Saya Itu Gimana Cara Praktis Ya Udah Kalau Ketemu Saya Salam Tempel Sudah Itu Sudah Membantu Meskipun Ya Sedikit Yang Penting Kan Ada Ada Niat Dan Ada Tanda Perwujudan Niat Dari Semangat Membantu Wali Allah Sekaligus Tanda Cinta Kalau Saya Gitu Ya Makanya Kalau Kudus Kumpulan Juga Menjelaskan Etika Pertamu Macam Macam Kalau Menghadap Rasulullah Zaman Dulu Kan Al-Quran Sahabat Yang Mau Ketemu Rasulullah Harus Dulu Supaya Membersihkan Jiwa Makanya Di Pesantan Itu Kalau Menghadap Kiai Menghadap Ulama Kita Pertamukan Kita Salam Tempel Memberi Amplop Tapi Jangan Khawatir Oh Ini Gus Buat Leret Ini Mulai Minta Amplop Jangan Khawatir Kalau Aku Cari Amplop Ini Kan Aku Tadi Bilang Sama Admin Supaya Bikin Status Kalau Saya Cuma Cari Amplop Ini Dalam Tiga Bulan Terakhir Ini Kan Tiap Hari Ada Tamu Terus Menerus Pagi Siang Siang Sore Malam Guntah Ganti Saya Tidak Sempat Menemui Karena Mohon Maaf Mohon Ampun Mohon Dita Untuk Semua Yang Sudah Berkenan Hadir Berkunjung Ke pesantin Saya Karena Ada Halal Yang Memang Apa Itu Tidak Memungkinkan Atau Benar Memungkinkan Saya Untuk Menemui Tamu Entah Pas Rapat Entah Saya Pas Apa Sehingga Saya Itu Ya Ada Rasa Tertekan Juga Ini Ada Tamunya Dari Pandung Dari Sumatra Tadi Malam Ada Yang Dari Sumatra Ada Yang Dari Kalimantan Ada Yang Dari Sulawesi Ya Terpaksa Enggak Memungkinkan Kalau Saya Cuma Cari Amplop Saya Temuin Salaman Aja Rata Rata Tamu Memang Amplop Itu Bukti Saya Enggak Cari Amplop Bukan Itu Jangan Salapan Itu Ini Juga Gak Gak Bisa Lama Lama Ini Ada Janjian Juga Ini Sama Cantri Gendong Gitu Banyak Liru Banyak Salah Banyak Ampun Maaf Ridho Wallah Salli 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 Mabari Allah Salli Muhammad Wa Al-Ali Salli Adria Tia Cuin Wakti Rahim